Selanjutnya ada OPPO Reno4F, HP ini juga hype banget di pasaran mengingat desainnya itu mirip-mirip HP iPhone ya Jadi masih tinggi pasaran HP ini di range harga Rp 2350.000-Rp 2.800.000 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bagaimana kabarnya, semoga selalu baik-baik aja ya Dan di video kali ini kita akan bahas tentang HP secondary HP OPPO yang di atas Rp 2.000.000 Kalau kemarin kita bahas yang Rp 2.000.000 kebawah, kali ini kita akan bahas tentang HP OPPO Second di atas Rp 2.000.000 Tanpa berlama-lama lagi, kita akan bahas yang pertama Tentunya OPPO A11 Pro masih di harga Rp 2.000.000 juga ya teman-teman Mengingat HP ini ada beberapa unit yang masih bagus di pasaran, tentu masih layak dibeli di harga Rp 2.000.000 ataupun Rp 2.100.000 Jadi range harganya Rp 18.000.000 sampai Rp 2.100.000 ya teman-teman Selanjutnya ada OPPO K3, HP ini juga di range harga yang sama Rp 18.000.000 sampai Rp 2.100.000 Kelebihan dari HP OPPO ini, dia menggunakan Snapdragon 710 dan juga sudah layar AMOLED Di harga segitu, untuk dapat HP layar AMOLED juga masih sangat recommended Yang selanjutnya ada OPPO A9 2020, HP ini ditenagai dengan Snapdragon 665 Yang didukung dengan RAM 8 internal 128GB Untuk harganya sendiri, dia di harga Rp 18.000.000 sampai Rp 2.100.000 ya Tergantung kondisi dan kelengkapan Untuk selanjutnya ada OPPO A54, RAM 4 internal 128GB HP ini dibanderol di harga Rp 19.000.000 sampai Rp 2.100.000 ya teman-teman Itu bervariasi, ada juga yang RAM 4, ada yang RAM 6 juga ya Jadi jangan salah pilih, pastikan juga RAM-nya dan juga internalnya Kita akan bahas tentang seri Reno ya teman-teman Yang pertama ada OPPO seri Reno pertama HP ini juga masih bagus pasarannya di tipe-tipe lokasi tertentu Kalau di daerah teman-teman itu masih sangat suka dengan tipe HP ini Dan tahu kualitasnya pasti masih tinggi ya Pasarannya disampai di Rp 25.27.000 Tapi kalau di lokasi teman-teman itu kurang begitu tahu tentang HP ini Kalian itu jual bisa di harga Rp 22.000.000 teman-teman Jadi jual aja di komunitas OPPO Reno ya Disitu kalian masih bisa jual di harga agak tinggi untuk seri OPPO Reno pertama Tapi kalau di kontor-kontor terdekat mungkin kalian jual itu di tawar Rp 22.000.000 sampai Rp 24.000.000 Jadi kembali lagi kalau butuhnya cepat itu mungkin ya segitu lakunya Tapi kalau nggak terlalu butuh dijual cepat bisa jual di komunitas OPPO Reno Dan selanjutnya kita akan bahas tentang OPPO Reno 2 HP ini juga masih gahar harganya juga masih di Rp 3.000.000 sampai Rp 3.600.000 HP ini ditegai dengan Snapdragon 732 Dan juga masih oke banget di pasaran Dari dulu sampai sekarang masih tinggi ya harganya Selanjutnya ada OPPO Reno 2F Untuk seri F memang lumayan murah ya harganya Kayak Reno 2F ini HPnya dibantrol di harga Rp 22.000 sampai Rp 2.600.000 HP ini ditenagai dengan prosesor Mediatek Helio P70 Memang kentang tapi untuk kualitas kamera depannya ini saya suka banget ya Dan HP ini pun juga saya gunakan untuk merekam atau buat video di channel ini Jadi OPPO Reno 2F itu saya ambil di kameranya aja ya Kalau speknya masih terlalu kentang teman-teman Selanjutnya ada OPPO Reno 3F HP ini juga terbilang gagal di pasaran Karena desainnya juga kurang oke Masih seperti HP jaman terdahulunya ya Masih dengan poni depan dan juga kameranya yang berjejar di bagian pinggir teman-teman HP ini kurang laku di pasaran Sehingga untuk pasaran sendiri dia di range harga Rp 21.000 sampai Rp 2.500.000 Itu range harga di OPPO Reno 3 Selanjutnya ada OPPO Reno 4F HP ini juga hype banget di pasaran Mengingat desainnya itu mirip-mirip HP iPhone ya Jadi masih tinggi pasaran HP ini Di range harga Rp 23.50.000 sampai Rp 2.800.000 Buat kalian yang mau jual pastikan di angka Rp 24.000 aja Itu udah lumayan oke Jadi kalau bisa ya di atasnya lagi teman-teman Karena HP ini juga masih tinggi Masih juga banyak peminatnya Setelah OPPO Reno 4F Kita akan bahas tentang OPPO Reno 4 HP ini ditenagai dengan chipset Snapdragon 720K Yang lumayan umum di HP menengah ya teman-teman Harganya sendiri dia dibanderol di harga Rp 27.000 sampai Rp 3.000.000 Untuk OPPO Reno 4 ini Untuk Reno 4 sendiri saya suka banget dengan kamera belakangnya ya teman-teman Karena kamera belakangnya Reno 4 ini detail banget Dan juga cukup berwarna tanpa harus kita edit-edit lagi Jadi oke punya Buat kalian yang mau jual di harga Rp 27.000 ya Paling minim Kalau kalian mau jual Kalau kalian mau beli di harga Rp 3.000.000 ya Mentoknya Selanjutnya ada OPPO Reno 5 Nah untuk harga Rp 3.000.000 kalian bisa pilih OPPO Reno 5 ya teman-teman Reno 5 sendiri dia dibanderol di harga Rp 3.000.000 sampai Rp 3.400.000 Ada juga yang jual lebih Tapi kalau bisa di bawahnya Rp 3.000.000 ya teman-teman Kalau kalian mau beli Untuk range harga sekarang saya pantau-pantau itu di Rp 3.000.000 sudah dapat seharusnya Untuk OPPO Reno 5 Sedangkan kalau kalian mau jual itu di harga Rp 3.100.000 atau Rp 3.000.000 itu harusnya masih bisa laku Jangan dilepas kalau di bawah Rp 3.000.000 ya teman-teman Tapi kalau kondisinya minus ya mungkin bisa laku di bawah itu Jadi untuk patokannya tetap ya teman-teman Kelengkapan dan juga kondisi si HPnya Selanjutnya kita akan bahas tentang OPPO Reno 6 yang baru-baru aja rilis Berapa bulan yang lalu HP ini juga lumayan anjol di pasaran Karena ketika keluar itu Barunya di harga Rp 5.200.000 ya teman-teman Sekarang di secondnya itu range harganya kisaran Rp 35.000.000 sampai Rp 4.000.000 Kalian bisa mendapatkan OPPO Reno 6 ini second masih bagus Mentok di harga Rp 4.000.000 ya harusnya Kalau lebih dari Rp 4.000.000 itu sebaiknya jangan diambil dulu Pasti masih banyak yang jual di harga Rp 4.000.000 pas Ataupun Rp 4.000.000 kurang Sedangkan untuk kalian yang mau jual HP OPPO Reno 6 Pastikan lebih dari Rp 35.000.000 ya teman-teman Pastikan dulu Karena kalau kadang ada yang nawar di bawahnya Rp 35.000.000 Tahan aja dulu Pasti masih bisa laku di atas Rp 35.000.000 ataupun Rp 35.000.000 pas ya teman-teman Selanjutnya kita akan bahas tentang OPPO Reno 4 Pro Nah HP ini desainnya beda juga dari yang lain Dia sisi-sisinya melengkung HP ini dibanderol di harga Rp 38.000.000 sampai Rp 4.300.000 teman-teman Di pasaran di kota saya Itu ada juga yang jual di Rp 4.000.000 lebih dikit Dan ketika kalian jual jangan jauh-jauh dari harga Rp 38.000.000 ya Biar tetap gak banyak-banyak juga ruginya Di harga segitu juga ditempati dengan OPPO Reno 5 5G Harganya juga sama Rp 38.000.000 sampai Rp 4.300.000 ya Jadi tunggu apa lagi buat kalian yang mau ganti HP ke HP second Pastikan kalau kalian mau beli lihat dulu di channel ini Ataupun tulis di kolom komentar agar saya bisa bantu Untuk memberi gambaran tentang pasaran HP kalian Jadi gak sampai ke bloco Ataupun salah harga terlalu tinggi belinya Ataupun terlalu rendah jualnya Jangan lupa subscribe ya Agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa lain waktu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh